Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, terhitung sejak Jumat pekan lalu, sebanyak lima pengajuan permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja telah diajukan oleh sejumlah organisasi buruh dan perorangan. Dari lima permohonan, tiga diantaranya sudah diagendakan sidang, sementara dua permohonan lainnya masih menunggu kelengkapan berkas permohonan. Fajar menambahkan, penggugat Undang-Undang Cilaka jumlahnya akan terus bertambah. Kalau di total secara keseluruhan, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah ada lima pengajuan permohonan. Lima itu, tiga diantaranya sudah diregistrasi, bahkan sudah diagendakan sidang. Sudah sidang malahan kan, perkara 87, perkara 91, dan perkara 95. Itu sudah diagendakan. Sementara dua yang lain, itu satu yang diajukan oleh KSPI dan KSPSI, yang kita terima itu tanggal 2 November, itu masih menunggu kelengkapan berkas permohonan, sebelum nanti kalau lengkap kita registrasi. Kemudian satu lagi, kita terima tanggal 6 November, itu juga sama, masih dalam proses verifikasi kelengkapan berkas permohonan. Jadi ada lima. Kendati begitu, Mahkamah Konstitusi mengaku siap memproses permohonan kugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai ketentuan berlaku. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.